Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Alidris Nah hari ini Ustaz Fitri mau menjelaskan mengenai bangun ruang Apa itu ya bangun ruang? Yuk kita saksikan setelah ini Nah teman-teman coba diperhatikan Ada bangun ruang yang di depannya Ustaz Fitri Nah Ustaz mau menunjukkan satu persatu bangun ruang yang ada di depannya Ustaz Fitri Perhatikan Ini adalah seperti atap rumah Namanya bangun ruang Prisma Sekitiga Prisma Sekitiga Yang kedua ini adalah gelas teman-teman Gelas merupakan bangun ruang tabung Ini adalah bangun ruang tabung Nah yang ketiga ini adalah kotak Kota ini merupakan bangun ruang balok Ini adalah bangun ruang balok Yang keempat teman-teman Ini adalah bola Bola ini merupakan bangun ruang bola Oke Yang terakhir Seperti Seperti apa teman-teman? Ini adalah seperti topi ulang tahun Tau teman-teman topi ulang tahun ini bangun ruang apakah itu? Bangun ruang kerucut Ini namanya bangun ruang kerucut Nah sekarang teman-teman pasti sudah tahu apa nama-nama bangun ruang yang ada di depannya Ustaz Fitri Sebelum kita membuat bangun ruang Kita harus mengetahui cara membuatnya Cara membuatnya kita pakai bentuk jaring-jaringnya Nah disini Ustaz Fitri mempunyai dua contoh jaring-jaring Yaitu jaring-jaring balok Yang kedua jaring-jaring kubus Nah Bangun ruang balok terdiri dari dua bangun datar Yang pertama bangun datar persegi Yang kedua bangun datar persegi panjang Nah kita harus mengukur ukurannya Ada panjang Lebar Dan tinggi Untuk panjangnya Ustaz Fitri mengukur 6 cm Ini panjang teman-teman Untuk tingginya Ustaz Fitri mengukur 5 cm Ini tingginya 5 cm Untuk lebarnya Ustaz Fitri menggunakan 3 cm Untuk di tepi ini Ini namanya lapisannya teman-teman Lapisan ini nanti gunanya untuk menempelkan Dari bangun datar satu ke bangun datar dua ke bangun datar tiga Nanti untuk menghubungkannya Oke Sekarang kita lanjut ke jaring-jaring kubus Jaring-jaring kubus terdiri dari enam persegi Semuanya bentuknya persegi Ada enam bangun persegi Baiklah kita akan membuatnya setelah ini Sekarang mau membuat bangun ruang kubus dan balok Caranya teman-teman harus menyediakan jaring-jaring balok Dan jaring-jaring kubus Serta lew dan gunting Dari jaring-jaring ini Kita menggunting Kita gunting Kita sisakan tepinya Nah Caranya teman-teman Pertama Setelah digunting Kita lipat Kita lipat Satu Per satu Nah kita lipat Satu Per satu Nelipatnya ini Harus Tepinya ya Teman-teman Oke Setelah dilipat Kita beri lem Memberikan lemnya Tidak terlalu banyak Sedikit Sedikit Setelah kita beri lem Kita akan tempelkan Tepi Ditempel dengan tepinya Nah seperti ini Tepi dengan tepi Ini tepi satu dengan tepi satu Selesai teman-teman Ini merupakan Bangun ruang Halo Nah teman-teman Pasti bisa Oke Kita lanjut Membuat Bangun ruang kubus Kita lipat lagi ya Teman-teman Dilipat Lagi Semuanya ini Dilipat Satu Per satu Ada garisnya ini Kita lipat Semuanya harus Berlipat Kalau sudah selesai Melipat Kita beri lem Kalau lemnya terlalu banyak Nanti akan Jelek jadinya Jelek Merembat ke Yang lain Kita beri lemnya sedikit Jangan lupa Sedikit lem Nah Kalau sudah Apa ya Yang harus kita Lepat Yaitu Menempel Tepi dengan tepinya Kita tempel Ini pasti mudah Teman-teman Teman-teman Bisa mempraktekannya Di rumah Nah Selesai Cepat sekali Ini Bangun ruangnya Misada Fitri Nah Bangun ruangnya Teman-teman Mana ya Misada Tunggu Bangun ruangnya Teman-teman Nah Sampai ketemu Teman-teman See you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye